Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya sobat, dimanapun anda berada Kita akan kembali melanjutkan diskusi kita dan kajian kita di channel ini Saya ucapkan terima kasih kembali untuk anda yang baru bergabung Serta baru menemukan channel ini Selamat datang kembali di channel Jumpa Hamzah Apakah anda adalah salah satu orang yang suka merokok? Ya, merokok itu merupakan sebuah sensasi Yang mana bisa membuat kita tenang, membuat kita timbul inspirasi Merasa fly dan seterusnya Tentu dengan merokok itu seseorang memiliki sensasi yang berbeda-beda Ada yang sekedar iseng-iseng Ada yang sekedar ikut teman Atau ada sekedar pelampiasan nafsu Ketika mereka sedang waktu kosong Ataupun sedang memikirkan sesuatu Dalam tanda kutip sedang stres Dengan orang merokok setidaknya Mereka bisa melampiaskan emosionalnya Dengan menghisap sebatang rokok Sambil menikmati rokok itu habis Dan tentunya ini setiap orang berbeda-beda Karena memang merokok ini membuat kecanduan Karena di dalam merokok itu mengandung zat adiktif Tentunya ini sangat berdampak buruk bagi kesehatan Tetapi kenyataannya banyak orang yang suka merokok Di dunia secara umum tentunya banyak sekali rokok-rokok yang bertipe-tipe lain Atau berjenis lain Tetapi pada intinya adalah Merokok ini tetap mengganggu kesehatan Tetapi pada kenyataannya Sampai saat ini banyak sekali orang yang merokok Tak terkecuali di negara kita Indonesia Nah tetapi pertanyaannya Kita banyak menemukan bahwa anak kecil Apalagi orang dewasa di Indonesia itu sangat banyak sekali orang yang merokok Walaupun pemerintah sudah mengingatkan secara keras bahwa merokok itu bisa membunuhmu Tapi kenapa kenyataannya di Indonesia malah sering dan semakin banyak orang yang sulit berhenti merokok Bahkan sampai anak kecil Kenapa ini bisa terjadi? Apakah memang Indonesia memang orang yang suka merokok? Ayo kita bahas bersama dan kita hidupkan dulu rokoknya Tapi sebelum itu kita diskusi dan putar dulu intronya Bagi orang yang sudah sangat cinta dengan rokok Atau yang disebut dengan perokok aktif Tentunya merokok ini merupakan sebuah kewajiban Bagi mereka yang suka begadang Suka beraktifitas Rokok menjadi sebuah teman yang tentunya sangat diharapkan kehadirannya dalam berbagai aktivitas Apalagi kalau pagi-pagi nongkrong bersama teman Kemudian minum kopi sambil rokoan Itu merupakan sebuah momen yang sangat indah bagi orang yang suka rokok Merokok itu tentunya bagi siapa saja tentunya bisa menikmati rokok ya Entah itu anak kecil ataupun orang dewasa Bahkan terkadang ada juga perempuan yang merokok Sehingga ada kata-kata begini Tidak merokok itu ternyata bisa mati Ya karena memang faktor usia Kemudian merokok juga bisa mati Ya kalau memang seperti itu mari merokok sampai mati Ya kata-kata seperti itu atau kalimat seperti itu sering kita dengar Dan sering terlontarkan bagi orang-orang yang sudah sangat cinta dengan rokoknya Tentu kalau orang itu sudah perokok aktif Maka yang bersangkutan biasanya akan sulit untuk berhenti Karena memang di dalam rokok ini ada senyawa yang aktif yang disebut dengan zat adiktif Dimana rokok itu ternyata bisa membuat orang kecanduan Awalnya hanya satu batang, dua batang, tiga batang, empat batang dan seterusnya Sehingga lama-kelamaan akan terbiasa Dan akhirnya menjadi perokok yang aktif Yang awalnya menjadi pasif kemudian menjadi aktif Begitu salah satu dampak dari yang namanya rokok Nah ternyata rokok ini bukan hanya di Indonesia Di seluruh dunia ada orang yang merokok Bahkan saat ini perkembangan rokok juga sangat signifikan Terbukti ada rokok yang elektrik Atau disebut dengan VIP Nah ini memang sudah menjadi tren yang sangat digendrungi oleh kaum milenial Apalagi anak-anak muda generasi Z sekarang Itu rokok VIP atau rokok yang elektrik Yang menggunakan aroma-aroma tertentu Sehingga tidak bau asap rokok Walaupun pada kenyataannya banyak sekali kejadian-kejadian Dan dari VIP itu sendiri yang meledak Yang bisa membunuh Tapi kenyataannya banyak yang menjualnya Dan orang-orang menikmatinya Ya ada sih sejenis rokok yang dari Timur Tengah Yang bernama Shishak Tetapi rokok itu berbeda Karena rokok yang beredar di dunia yang kita tahu Itu kan ada yang filter, ada yang kerete Sehingga kalau yang filter itu kan Rada-rada ada beda-bedanya ya di bungkusnya Tapi kalau kerete itu kan langsung ke tembakaunya Nah di Indonesia sendiri Rokok itu menjadi sebuah keharusan bagi masyarakatnya Karena kita tahu ya Orang Indonesia itu memiliki Sosial budaya yang berbeda dengan orang-orang di luar sana Kalau orang bule misalkan Pagi-pagi sarapan roti, olahraga Kemudian minum air Ngambil sendiri Mereka suka jalan kaki, suka transportasi umum Tapi beda dengan orang Indonesia Orang Indonesia pagi-pagi sudah makan nasi Lengkap dengan bumbu pecelnya Kemudian ditemani kerupuk Setelah itu minum kopi hangat atau teh Dan ditemani sebatang atau dua batang rokok Sebelum beraktivitas Tentu ini merupakan sebuah pemandangan Yang jamak ditemui Yang banyak ditemui Di kalangan masyarakat Indonesia Tetapi pemerintah sebenarnya sudah mengingatkan Sudah mengingatkan secara keras bahkan Bahwa merokok itu merupakan hal yang bisa membunuh Yang berdampak buruk bagi kesehatan Bahkan di semua jenis rokok yang ada di Indonesia Yang beredar di Indonesia Bungkus rokoknya itu kan Dibuat secara Secara visual Untuk menakuti orang Indonesia Agar kapok untuk merokok Agar memberikan efek jerah Kan Anda tahu sendiri kan Kalau gambar rokok di Indonesia itu ada Kanker Kemudian tenggorokannya bolong Tapi kenyataannya orang Indonesia Malah semakin banyak yang mengkonsumsi rokok Malah anak-anaknya pun juga banyak yang mengkonsumsi rokok Nah pertanyaannya Kenapa kok orang Indonesia itu sangat sulit Untuk berhenti merokok Apakah memang orang Indonesia itu suka merokok semua Tentu jawabannya tidak ya Ini hanya sebatas pertanyaan Dari diri saya sendiri Karena memang Saya menemukan orang Indonesia itu memang sulit berhenti untuk merokok Jarang kita menemukan orang Indonesia yang tidak merokok Itu sangat jarang sekali Ya mungkin karena faktor-faktor yang lain ya Entah faktor kesehatan Faktor efek jerah Atau faktor yang lainnya Tetapi banyak sekali orang Indonesia yang banyak untuk merokok Bahkan anak kecil pun juga banyak yang ikut-ikutan merokok Nah ini akan kita kaji lebih dalam Ada apa sebenarnya di orang Indonesia Nah sebelum kita membahas itu Mari kita berbicara tentang data dulu Jadi Perokok yang banyak di Indonesia itu Ada yang aktif, ada yang pasif Ini secara umum ya Jadi ada perokok pasif dan perokok-perokok yang aktif Itu ternyata bukan di Indonesia yang terbanyak Tapi di Nauru Sebuah negara kecil yang ada di Samudera Pasifik sana Jadi Nauru itu memang negara ya kecil yang penduduknya juga ternyata banyak yang merokok Dan ini menduduki nomor satu di dunia Ya orang yang banyak perokok baik yang aktif maupun yang pasif Tetapi kalau kita berbicara terhadap perokok yang aktif Nah ini yang sangat menarik nih Kalau kita berbicara tentang perokok, jumlah perokok yang aktif, yang paling aktif di dunia Tahun 2019 kemarin WHO merilis bahwa Indonesia menduduki negara tertinggi Nomor satu di dunia Dengan jumlah perokok yang aktif Tetapi kalau jumlah perokok secara umum Baik yang pasif maupun aktif Indonesia masih menduduki posisi nomor 13 Dari tentunya dari sekian banyak negara di dunia Nomor satu adalah Nauru Tetapi kalau misalkan berjumlah aktifnya Perokok aktifnya tentu Indonesia nomor satu Nah kenapa ini bisa terjadi di Indonesia? Jadi begini Di Indonesia itu yang pertama rokok harganya sangat murah Walaupun di beberapa waktu lalu Sempat ada kabar bahwa rokok itu akan dinaikkan harganya Tetapi ujung-ujungnya Indonesia, masyarakat Indonesia tetap bisa membeli rokok Dan bisa menikmatinya kapan saja Nah itu yang pertama Jadi harga rokok di Indonesia itu relatif lebih murah dibandingkan dengan negara-negara yang lain Seperti di negara Eropa Seperti di negara-negara Amerika Tapi kalau di luar negeri kan biasanya harga rokok mahal Tapi minuman keras itu sangat murah Karena memang budayanya berbeda Di sana negara dingin Dan orang di sana di Amerika dan di Eropa banyak meminum minuman keras Tapi kalau di Indonesia beda Negaranya tropis Nggak hangat, nggak dingin Cocok buat terbahan untuk rokokan dan menikmati secangkir kopi di pagi hari Jadi itu yang pertama Jadi harga rokok di Indonesia relatif lebih murah Jika dibandingkan negara-negara yang lain Tetapi Taukah Anda bahwa pengusaha-pengusaha Atau orang-orang yang kaya raya di Indonesia Itu didominasi oleh pengusaha rokok Anda tahu sendiri bagaimana kayanya seorang Budi Hartono Anda tahu sendiri bagaimana kaya rayanya seorang Putra Sampurna Tentu semua itu bergelut di bidang rokok Dengan jaruh Dengan PT Sampurnanya Dan ini pun memang membuat yang kaya semakin kaya Karena memang orang Indonesia itu semakin ada rokok yang baru Mereka akan penasaran dan tentunya akan membeli Taukah Anda bahwa penyumbang tembakau atau cukai tembakau di Indonesia dari rokok itu Itu mencapai 100 triliun lebih Angka yang sangat fantastis Kalau untuk tembakau Dan penjualan rokok di Indonesia itu membantu sekali untuk perekonomian Indonesia 100 triliun lebih 100 triliun rupiah lebih untuk pembantu ekonomi dari penjualan rokok itu Ya tentunya dari segi perekonomian ini memang angka yang sangat bagus Tetapi kalau dari segi kesehatan ini sangat mengganggu Nah itu yang pertama Jadi rokok di Indonesia relatif sangat murah Kemudian yang kedua adalah Di Indonesia itu Masyarakatnya itu berbeda dengan negara yang lain Dimana kalau Indonesia gengsinya sangat tinggi Ya gengsin masyarakat Indonesia sangat tinggi Ya Anda tahu sendirilah Gimana dulu misalkan Ada orang tua Yang anaknya masih belum bisa memiliki sim Orang tuanya bela-belain untuk membelikan sepeda motor Karena tetangganya beli sepeda motor juga Akhirnya beli juga Anaknya dibelikan HP karena tetangganya juga beli HP yang bagus Ya akhirnya mereka saling jor-joran disitu Karena gengsi orang Indonesia tinggi sekali Jainnya orang Indonesia apalagi Seperti itu orang Indonesia Jadi ya kondisi-kondisi sosial budaya yang seperti itu Menyebabkan orang Indonesia itu kalau Seolah-olah merokok itu meningkatkan status sosial Semakin bagus rokoknya Semakin mahal rokoknya Itu akan meningkatkan status sosial yang bersangkutan Rokoknya misalkan rokok ini Sedangkan temannya rokok itu Maka kalau misalkan temannya itu rokoknya lebih bagus dari rokoknya yang temannya Itu berarti temannya orang kaya Dan ternyata ini memang berdampak secara perekonomian Akhirnya orang Indonesia beli rokok bela-belain Ya walaupun rokoknya seperti rokok eceran seperti itu Kadang ya saking gengsinya tinggi orang Indonesia Saking tingginya gengsi orang Indonesia Terkadang rokok batangannya itu beda dengan kardusnya Dengan bungkusnya Bungkusnya rokok yang keren Rokok yang mahal Rokok import Tapi dalamnya adalah rokok biasa Rokok yang murahan gitu Untuk apa? Untuk sekali lagi Untuk meningkatkan gengsi yang tinggi di Indonesia Itu yang kedua Kemudian yang ketiga adalah Orang Indonesia ini suka pamer Jadi kalau misalkan ada orang yang merokok Seolah-olah mereka lebih dewasa Nah ini yang keliru Kedewasaan itu bukan dilihat dari merokok Bukan dilihat dari umur Tapi dari sikap dan tingkah laku Jadi seolah-olah kalau ada orang yang merokok Mereka sudah dewasa Seolah-olah menjadi pria sejati begitu Kadang-kadang mereka yang tidak merokok Dikatakan Ah kamu sok suci Kamu sok alim Tidak seperti itu saudara Jadi orang Indonesia ayalah berubah mindsetnya Jangan seperti itu Justru tidak merokok itu baik untuk kesehatan Ya orang Indonesia kan begitu Ada orang yang tidak merokok dikira culun Ada orang yang tidak merokok dikira takut istri Ada orang yang tidak merokok dikira pelit Tidak begitu Itu yang ketiga Yang keempat Orang Indonesia itu suka ikut-ikutan Ya Anda tahu sendiri Gimana seleranya orang Indonesia gitu ya Sepeda motor saja mereka ikut-ikutan kok Beli motor Honda Ikut motor Honda Jadi tidak ada yang beli motor Suzuki Karena di Indonesia itu ikut-ikutan atau fanatisme sangat tinggi Sehingga kalau misalkan ada temannya yang merokok Akhirnya karena mereka tidak enak sama temannya Akhirnya terpaksa ikut-ikutan Awalnya ikut-ikutan ternyata Oh kok enak ya Akhirnya menjadi terbiasa Ya memang banyak faktor ya untuk pemula bagi rokok itu Jadi ada yang pertama dari faktor coba-coba Kemudian penasaran Setelah itu menghilangkan stres Setelah itu kecanduan Kemudian lari dari masalah Tetapi ada yang mengatakan juga bahwa Kalau tidak merokok tidak akan timbul inspirasi Ya ini berbeda ya Masing-masing person berbeda Tetapi kebanyakan memang Kalau rokok-rokok Indonesia itu memang relatif lebih murah Daripada di luar negeri Sehingga kalau kita melihat tukang-tukang bangunan Tukang parkir Bahkan dari segi agama pun Rokok ini menjadi perdebatan yang panjang di Indonesia Ada yang mengatakan haram Tetapi ada juga yang mengatakan boleh Karena kan orang itu semakin tahu agama Maka semakin tahu Apa-apa saja variable-variable Yang memungkinkan untuk rokok itu halal Tapi kita tidak akan membahas itu ya Itu ranahnya orang yang tahu agama Saya bukan orang ahli agama Ya kita kembali lagi Jadi rokok di Indonesia itu memang sulit untuk diberhentikan Karena memang ya itu Sudah kita bahas beberapa penyebab-penyebabnya Dan memang orang Indonesia itu tipe-tipe orang yang seperti itu Orang yang suka ngurusin orang Itu ada di Indonesia Tetapi pada dasarnya Rokok itu memang secara perekonomian Memang membantu sekali Untuk roda perekonomian di Indonesia Tetapi dari segi kesehatan ya tentunya Sangat mengganggu Tapi ajaibnya orang Indonesia Mereka banyak yang tahan kok untuk merokok Bahkan tiada hari tanpa merokok bagi orang Indonesia Tetapi kalau anak kecil marilah Jangan mencontoh yang dewasa yang tidak baik Untuk yang dewasa jangan memberi contoh kepada anak kecil Orang tua-orang tua Jangan merokok di depan anaknya Jangan memberikan rokok di usia yang terlalu dini Karena tentunya akan berpengaruh terhadap dampak psikologis anak itu Di kemudian hari dan juga kesehatannya Apakah Anda sudah berhenti merokok? Ya marilah Kita kalau misalkan tidak bisa berhenti Jangan minimal Jangan memberi contoh yang tidak baik kepada mereka yang tidak merokok Karena mereka juga memiliki prinsip dalam hidup Terima kasih untuk yang sudah menonton Untuk yang suka merokok Mari kita lebih bijaksana lagi Terima kasih untuk yang sudah tidak merokok Anda tentunya orang yang bijaksana Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada Anda semua Kalau ada kata-kata salah dan salah Silahkan Anda kritik di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton